Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banu Raya Malam. Pemirsa tanaman kopi merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat baik untuk konservasi lingkungan karena kemampuannya menyerap air. Karena ratusan petani di Cibulau Hejo, Kabupaten Bogor berupaya menanam kopi dengan teknik agroforestry. Tanaman kopi ini ditanam di sela-sela tanaman lain, salah satunya perkebunan teh yang banyak terdapat di kawasan Cibulau Hejo, Kabupaten Bogor. Putra dari petani yang merintis penanaman kopi di kawasan tersebut, Jumpono mengatakan agroforestry kopi mereka garap mulai tahun 2022. Dampaknya sangat positif yaitu kesejahteraan masyarakat lokal meningkat karena perekonomian mereka membaik. Jadi ada perbedaan antara perkebunan kopi dengan pola agroforestry. Jadi kalau sejak agroforestry kopi ini yang kita garap di sini mulai sejak tahun 2002. Terus gimana sih Pak untuk kontribusinya untuk kesejahteraan masyarakat di sini? Untuk kesejahteraan masyarakat lokal ya sangat Alhamdulillah ya bagi yang sudah mengikuti kompok tani yang ada di sini itu sekarang untuk kesejahteraannya lumayan sangat meningkat dan perekonomiannya pun sudah mulai membaik. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto mengatakan pihaknya melihat semangat Jumpono dan potensi konservasi lingkungan yang dapat menyejahterakan masyarakat di kawasan tersebut. Karena lokasinya di titik 0 km Ciliwung, Herawanto yakin mengatasi permasalahan di kawasan tersebut akan berdampak pula secara sosial ekonomi sampai ke hilir. Pihaknya pun berupaya mengenalkan teknologi terasering dan goler rampak melalui tanaman kopi di kawasan tersebut maupun di beberapa daerah lainnya di Jawa Barat yang hasilnya berpotensi memberikan devisa melalui ekspor Jawa Barat. Upaya menyejahterakan masyarakat tersebut pun meningkatkan daya beli masyarakat Cibulau Hejo sehingga ketahanan pangan mereka meningkat. Jadi ketahanan pangan, ketahanan pangan apa? Pokoknya siapa kopi, ya kan? Ingat bahwa ketahanan pangan itu ada dua faktor. Satu faktor produsen, satu faktor konsumen. Produksi harus mencukupi, betul. Tapi kalau produksinya mencukupi tapi nggak ada yang beli, karena nggak punya daya beli, nah disinilah maka proyek-proyek seperti menyejahterakan, mengangkat kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti tempatnya mas Jumbo ini penting untuk memperbaiki daya beli sehingga lebih tahan terhadap guncangan harga. Dan ini satu hal yang lebih sustainable ke depan tentunya untuk mendampingi berbagai bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah yang memang sifatnya lebih untuk jangka beda dan segmen tertentu. Setidaknya ada 68 kepala keluarga di desa Cibulau Hejo dan 200 lebih kepala keluarga lainnya dari kelompok tani yang bergabung terdampak positif dari upaya penanaman kopi tersebut. Mereka pun berhasil memasarkan produk kopi ke Bandung, Yogyakarta, Surabaya hingga Makassar. Bahkan sudah ada beberapa negara yang meminta agar kopi Cibulau diekspor ke tempat mereka, yaitu Perancis dan Dubai. Namun para petani masih berupaya meningkatkan produksi kopi mereka agar mampu memenuhi permintaan ekspor.